selamat datang lagi dengan saya kaprindo service hari ini saya akan menginstall sebuah handphone g1 g1 seperti ini ini rusak rumenya kita akan selulang yang kita siapkan yaitu beranggarnya ini rumenya kemudian holding kemudian driver USB Samsung langkah pertama yaitu kita tekan tombol power volume bawah dan home secara bersamaan saya akan tekan dulu oke setelah muncul seperti ini kita pencet tombol volume up bila muncul seperti ini lalu kita buka oldimu oke sudah terbuka seperti ini lalu kabel datanya kita tancapkan ke CPU ini kan saya tancapkan dulu nah bila HPnya sudah terudah masuk di komputer bisa lihat ini menandakan bahwa HPnya sudah konekel isi kalau kita klik nih HP kita cari eh rumenya tadi yang cewan ini sudah baik-baik saja ekstrak kita klik lalu Open kita tunggu sepenat kita tunggu sepenat teman-teman agak lama sedikit tergantung visinya oke sudah lalu kita tinggal pencet kita start nih klik tombol start nih klik kita klik oke sistem sedang terjalan handphonenya juga juga mulai terjalan kita tunggu prosesnya hingga penuh ini tidak penuh sampai ada tulisan pas kita tunggu beberapa saat sudah selesai oke sudah ada tulisan pas ya ini menandakan instalasi kita berhasil dan HP Samsung j1 pun merestart kita tunggu restartnya nah butuhkan waktu ya kurang lebih agak lama lah karena booting pertama HP baru seperti HP baru maksudnya oke teman-teman sekalian ini jiwanya sudah saya install ulang tapi ternyata tidak kunjung sembuh bootloopnya tetap bootloop jadi untuk install kali ini gagal saya nggak tahu nih apa dari HPnya apa dari framewrenya yang saya kurang pas tapi saya sudah saya downloadkan beberapa kali framewrenya dan saya install pas semua sukses terinstall selesai semua namun ya tetap di logo j1 seperti ini kalau untuk analisa saya ini rusaknya MMC nya kalau nggak salah kalau kayak gini jadi ini harus melakukan pengbongkaran dan penggantian MMC kalau menurut saya ya sudah lah kalau memang gagal mau gimana lagi ya yang penting instalasinya sudah selesai kalau hardware yang nggak mau jalan ya sudah mau gimana lagi yang penting kita kasih tahu dengan orangnya ada buktinya kalau sudah kita install ulang dan sudah beberapa kali juga saya install hampir 3 atau 4 kali saya install ulang tapi tetap saja bootloop berarti bukan dari kesalahan softwarenya melainkan dari hardwarenya ini dari handphonenya sendiri mungkin videonya cukup sekian reparasi atau install ulang HP j1 yang gagal mungkin cukup sekian video kali ini jangan lupa klik like subscribe video saya berikan komentar komentar anda yang sepatnya membantu saya dalam pengerjaan video video selanjutnya terimakasih banyak wassalam mantap gagal cairan hehehe terima kasih terima kasih